Heiho Pop Gengs! Sejak internet merebak dan sosial media masuk sebagai tren baru di kalangan masyarakat dunia, ada banyak hal tren yang kemudian bermunculan. Dari salah satu hal yang muncul di internet, mungkin saja meme merupakan hal paling populer di kalangan netizen dunia. Dari dulu hingga sekarang, udah banyak orang yang menjadi tren sebab dijadikan sosok di dalam sebuah meme. Nah hari ini daftar populer udah ngumpulin nih beberapa orang yang tiba-tiba nge-hits karena dijadikan meme dalam video kali ini, sosok dibalik meme populer. Pertama, mari kita mulai dari meme yang datang dari dunia film ini dan menjadi salah satu gambar yang dijadikan meme populer. Bagi kamu yang suka nonton Star Wars, tentu aja karakter Anakin Skywalker yang diperankan oleh Hayden Christensen ini udah gak asing lagi kan? Iya, karena bukan cuma perannya yang apik dalam memainkan karakter tersebut, namun tokoh ini juga udah dijadikan meme oleh para netizen. Nah, adegan berikut ini nih saat Anakin dan Padmi membicarakan topik demokrasi dan kediktatoran di Star Wars 2, Attack of the Clones, yang dijadikan meme dan meledak di media sosial. Secara konteks, meme ini tuh banyak digunakan orang untuk menanyakan suatu hal berulang kali karena ekspresi lawan bicaranya mencurigakan. Jadi, kalau kamu punya temen jawabannya pakai ekspresi aneh, kamu bales aja dengan pakai ekspresinya si Padmi. Oke, jika kamu pecinta video bertema lifehack, baru-baru ini kamu pasti mengenal sosok Kaby Lam, pria yang mulai membuat video TikTok dengan menggunakan berbagai lifehack nggak berguna di dunia ini. Juga, sudah menjadi salah satu tokoh meme terkenal. Nah, meskipun terlihat seperti orang Afrika karena memiliki kulit gelap, tapi pria ini merupakan tiktoker terkenal asal Italia. Bahkan menurut laporan yang ada di media, saking terkenalnya Kaby Lam, sekarang dia ini mengantungi pendapatan sekitar 361 miliar rupiah per satu kali posting. Jadi, hitung aja sendiri kekayaannya sekarang udah berapa. Menyinggung sedikit mengenai TikTok, tren TikTok juga banyak memperlihatkan konten yang berbawa pamer kekayaan. Nah, dalam hal ini jika TikTok memiliki Siska Call sebagai ikon kekayaan, maka di meme kita memiliki sosok Amin Richman sebagai tokoh di dalam meme yang dijadikan ikon kesombongan. Karena memiliki kekayaan berlimpah seperti meme yang satu ini. Siapa sangka kalau kehidupan Amin Rich jauh dari guyonan tiap gambar yang memiliki gambar dirinya. Dari penelusuran yang dilakukan, Amin Richman ini hanyalah orang biasa yang nama aslinya disembunyikan dan sekarang tidak lagi terkenal. Bahkan jika melihat sosial medianya seperti di Instagram, akun asli dari Amin Richman hanya memiliki 2.000 pengikut dan YouTube miliknya hanya memiliki sekitar 11.000 subscriber. Bicara mengenai meme, hal ini juga nggak bisa kita lepaskan dari sosok bocah viral seperti Chloe yang dikenal sebagai Side-Eying Chloe. Kalau dari berita yang dimuat oleh BuzzFeed, meme viral tersebut tercipta dari sebuah video keluarga yang di-upload oleh ibu Chloe di YouTube pada tahun 2013 kemarin saat sang ibu memberi kejutan liburan ke Disneyland pada Chloe dan saudaranya Lily. Nah, dalam video tersebut, alih-alih berekspresi histeris seperti kakaknya Chloe, dia ini malah membuat ekspresi bingung yang menjadi meme viral selama lebih dari 5 tahun lamanya. Dari konteksnya nih pop, gengs, meme ini selalu digunakan jika jawaban lawan bicara menjadi aneh. Jadi kalau temen kamu punya jawaban yang rada-rada aneh, ya mending pasang muka kayak Chloe aja. Jika mendengar nama Zoe Roth, mungkin semua orang akan berpikir, siapa sih Zoe Roth? Tapi jika bicara tentang disaster girl dengan foto kontroversialnya yang dijadikan meme, mungkin semua orang yang bersosial media mengetahui foto tersebut. Jika ditarik pada masa kejayaan meme saat tahun 2010-an, foto ini merupakan salah satu meme terpopuler yang pernah ada karena ekspresi unik Zoe saat melihat kebakaran. Alih-alih merasa panik, bocah perempuan tersebut malah tersenyum jahat. Berdasarkan cerita langsung dari Zoe Roth, yang merupakan bocah di foto tersebut, ternyata ada alasan kuat mengapa dia tidak panik dalam insiden tersebut. Yaitu, rumah tersebut sengaja dibakar. Iya, tapi bukan dibakar sama Zoe ya, seperti banyak cerita yang beredar. Namun, rumah tersebut sengaja dibakar karena didonasikan oleh sang pemilik pada Dinas Pemadam Kebakaran Sekitar untuk melakukan uji coba pemadaman api. Makanya, Zoe bisa tersenyum meskipun ada kebakaran yang membuatnya menjadi salah satu meme paling viral di dunia. Di dunia meme yang terus berkembang, sosok baru tentu terus bermunculan untuk membuat lebih banyak variasi meme. Bicara tentang sosok baru, bisa jadi pria berkulit hitam lucu ini bernama Osita Ihem ini merupakan salah satu orang yang baru sukses dijadikan meme oleh netizen. Nah, biasanya meme yang memuat Osita Ihem ini memiliki konteks saat seseorang berada di keadaan membingungkan dan gak bisa apa-apa seperti berikut. Nah, bicara tentang pria ini, siapa sangka kalau pria yang terlihat memiliki tubuh kecil dan terkesan seperti anak-anak ini memiliki beberapa fakta mencengangkan dari dirinya. Mulai dari umurnya, yang ternyata udah nginjak 39 tahun. Karirnya yang ternyata gemilang sebagai aktor di Nigeria hingga merupakan seorang pendiri sebuah yayasan Inspire Movement Afrika yang berfokus pada pengembangan kreativitas anak muda Nigeria dan Afrika. Jadi ya, meskipun fotonya sering dijadikan meme yang menggambarkan ketidakmampuan seseorang dalam sebuah situasi, nyatanya Osita Ihem ini memiliki berbagai macam kemampuan yang bisa diandalkan. Sosok berikutnya adalah Huan Hoya Borja. Bagi kamu yang sering bantengin video roasting sepak bola, tentu aja sosok pria ini gak asing lagi kan? Pria asal Spanyol yang dikenal dengan meme The Giggles ini sering sekali dijadikan bahan alkoholokan bagi berbagai macam hal. Mengenai Bapak Huan ini, sepertinya wajar jika dirinya memiliki five lucu yang super duper menarik karena memang beliau merupakan seorang pelawak senior asal Spanyol. Bahkan, sepanjang karirnya, Huan juga sering membintangi film layar lebar dari Spanyol. Nah, membicarakan sosok ini, ternyata ada nih hal duka yang datang dari pria yang dijuluki Elricitas tersebut pada bulan April kemarin, di mana dirinya meninggal dunia di usia 65 tahun. Dari laporan media, meninggalnya sosok The Giggles ini disebabkan oleh komplikasi penyakit yang terus dia alami selama bertahun-tahun. Ya, semoga saja semua tawa yang sudah ditimbulkan oleh Bapak Huan ini bisa menjadi kebaikan yang terus menerangi perjalanannya setelah kehidupan dunia. Amin. Sedikit menyinggung tentang olahraga, Pop Gengs, kali ini ada lho pria bernama Muhammad Syarim Atar yang juga dijadikan meme di seluruh penjuru dunia karena sebuah pertandingan olahraga. Di dalam foto yang dijadikan meme tersebut, pria ini terlihat mengenakan sebuah baju kotak-kotak dengan ekspresi yang marah. Biasanya, foto ini digunakan untuk dijadikan meme padahal yang sangat menjengkolkan. Nah, dari pengakuannya sendiri Muhammad Syarim Atar ini gak pernah menyangka kalau fotonya saat menonton pertandingan krikat antara Pakistan dan Australia tersebut jadi viral. Bahkan dijadikan meme di seluruh dunia. Apalagi, alasannya dalam memberikan ekspresi marah bukan karena pemain buruk dari tim yang didukung ataupun kekalahan yang dialami oleh Pakistan. Tapi nih, ekspresi marah tersebut timbul karena bapak ini disuruh cepat-cepat pulang oleh istrinya karena sebenarnya si bapak ini kabur saat keluarga mereka lagi pindahan. Wah, wah, wah si bapak ini punya nyali juga ya kabur dari istrinya sampai di rumah kira-kira si bapak ini diapain nih? Welay teman lukus 1 Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Jangan kasih sudah menonton!